Intro Pertandingan lanjutan kompetisi Piala Asia Wanita 2022 mempertemukan duela sengit antara Timnas Indonesia melawan Thailand Sebagaimana diketahui Timnas Indonesia wajib mendapatkan kemenangan jika mereka ingin merasa nyaman untuk menetap babak selanjutnya Sementara itu di kubut Thailand pun sama karena mereka menghadapi Timnas Indonesia berbekal kekalahan di pertandingan pertama saat melawan Filipina Thailand tampil menjanjikan memang sejak kulit tubak pertama dibunyikan mereka langsung bermain menyerang dan mengurung pertahanan Timnas Indonesia Indonesia hanya bisa bermain bertahan guna meminimalisir setiap serangan Thailand Sesekali Timnas Indonesia mencoba untuk melakukan serangan-serangan balik namun tidak terlalu membahayakan Thailand Justru gawang Timnas Indonesia kebobolan setelah di menit ke-27 dan ke-36 pemain Thailand Kanyanat sukses membuat Timnas Indonesia tertinggal Di babak kedua Thailand semakin berbahaya dan mereka pun akhirnya berhasil membuat Timnas Indonesia semakin terpuruk adalah pada saat itu dua gol tambahan berhasil mereka cetak membuat skor menjadi 4-0 Atas hasil ini membuat Timnas Indonesia berada di peringkat terakhir kelas men tetapi apakah Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke babak selanjutnya dengan satu laga tersisa menghadapi tantangan Filipina Dengan melihat pada aturan Piala Asia Wanita ini ditentukan dengan beberapa faktor untuk kelolosan ke babak depan besar yang antaranya adalah peringkat 3 terbaik Timnas Indonesia hanya bisa berharap satu-satunya jalan ke babak depan besar adalah dari peringkat 3 terbaik Itu pun dengan catatan mereka diwajibkan mendapatkan kemenangan besar atas Filipina Selain itu, saat ini juga India dikabarkan mengundurkan diri dari ajang tersebut karena masalah Covid Itu artinya sistem penentuan kelolosan pun akan sedikit berubah Kita tunggu kejutan apa lagi yang akan terjadi di Piala Asia Wanita ini